Nah, nomor 42 kita diminta untuk mencari informasi berdasarkan according to the passage, berdasarkan informasi di teks. Yang manakah yang tidak benar tentang gempa bumi di San Francisco? Tidak benar. Oke, apakah terjadi pada tahun 1906? Apakah dia terjadi setelah in the aftermath sebagai hasil atau di tengah-tengah akibat dari sebuah kebakaran? Oke, apakah fire baru ada earthquake? Ataukah C memberikan masalah, menyebabkan masalah bagi banknya si Gianini? Oke, apakah it was a tremendous earthquake? Apakah gempanya itu luar biasa? Yang luar biasa kuatnya, sangat parah? Nah, apakah yang benar ini? Oke, kita cek nomor 342. One major test for the Gianini's bank occurred on April 18, 1906. Salah satu major test, suatu ujian berat bagi Gianini, banknya Gianini, terjadi pada tahun 1906. Berarti benar, itu terjadi pada tahun 1906. Oke, when a massive earthquake struck San Francisco, followed by a raging fire. Jadi ada a massive earthquake, suatu gempa yang luar biasa. Massive ya, ini juga dari sinon, dari kata tremendos. Berarti gempanya luar biasa. Luar biasa besar. Lalu diikuti oleh sebuah rising fire, sebuah kebakaran. Nah, berarti gempa dulu. Ya, gempa bumi dulu. Baru mungkin beratang di seringnya rusak, lalu ada kebakaran. Nah, berarti yang salah adalah yang B. Oke, dan juga kita bisa lihat bahwa it cause problem for Gianini's bank. Memberikan masalah, karena sebuah data major test. Ujian alias problem. Seperti itu. Berarti yang tidak sesuai adalah cuma yang B. A benar, C benar, major test, tremendous earthquake, diganti dengan kata massive, ini juga benar. Oke, hanya yang salah adalah B. Urutannya tidak logis. Ya, masa api kebakaran menyebabkan gempa bumi. Yang ada gempa bumi menyebabkan kebakaran. Dan itu sudah tertara di teksnya. Oke. Oke.